Alhamdulillah Alhamdulillah hanya mahluk secara syariah Hai faimna humin al-imani karena sesungguhnya mahluk itu bagian daripada iman Hai pokok koro dan sungguh mereka para ulama berkata alibadatu isnali Ibadah itu ada tujuh puluh dua ada tujuh puluh dua tujuh puluh dua tujuh puluh dua bintu Hai ahadun wa sabu'una filhayaimin Allahi ta'ala satu tujuh puluh satu Hai terdapat pada mahluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hidun bijabi anwa'il birri dan satu pada sekalian macam-macam kebaikan Hai jadi mahluk punya porsi sangat banyak sekali dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hai kita suka dengar ada kata-kata enggak tahu mahluk Hai suara kagetau mahluk banget jelek banget Hai wafil hadisi dalam sebuah hadis istahyu mahluk bahkanmu min Allahi ta'ala kepada Allah ta'ala akkal khayai dengan sebenar-benar mahluk Hai nabi bicara kepada sahabatnya jawab sahabat kolom mereka menjawab inna nastahi Hai sesungguhnya kami malu ya Rasulullah walhamdulillah Hai ngebahasa kita saya udah malu ya Rasulullah saya malu ya Rasulullah alhamdulillah saya malu wala kata Rasulullah alhamdulillah bukan begitu yang namanya malu walakin akan tapi yang namanya malu adalah manistahya min Allahi ta'ala waliyah wazirraqsa wa mawa'awal batna wa maha'awat wa zhukuril mawta walbila Hai akan tapi yang namanya malu adalah orang yang malu kepada Allah ta'ala ya siapa yang malu akan tapi siapa yang malu kepada Allah ta'ala maka anda lah dia itu menjaga kepalanya dan apa yang dikandungnya dikandung pala apa aja matanya mulutnya telinganya hidungnya Hai dan perut wawal batna wa maha'awat dan apa yang ditampungnya Hai jaga itu waliyah zhukuril mawta walbila dan ingat olehmu akan mati dan hancur kita bakal mati dan hancur berarti apa orang gak ngeliat yang haram berarti enggak tahu malu dengeri yang haram enggak tahu malu ngomong yang haram enggak tahu malu makan yang haram enggak tahu malu waman arudal akhirata siapa saja yang mengingini akhirat tarokah zinat al-hayati dunia maka dia tinggalkan hiasan dunia bersenang-senang dunia orang yang ingin akhirat Hai paman fa'ala maka siapa saja yang melakukan zhali kademikan itu maka sungguh dia telah malu kepada Allah Ta'ala bener-bener malu Hai punya duit banyak Hai ya enggak sedekah malu Hai ya enggak sedekah malu Hai punya duit banyak enggak sedekah harusnya malu enggak sedekah Hai Atau punya duit banyak sedekahnya sedikit Hai Hai apa enggak terasa malu tuh Hai duitnya banyak banget sedekahnya sedikit apa enggak tahu malu itu contoh aja satu gitu ya Masya Allah dan adalah imam fudail beliau berkata diantara tanda-tanda celaka keras di hati orang keras di hati itu diantaranya dibilangin gagah ngerti digentak dulu baru nunduk, itu pun tunduknya di muka di belakang mungkin nunduk itu keras di hati wajumudul aini beku air mata artinya gak pernah nangis sedikit malu sedikit malu sedikit malu pengennya yang cakep aja kalau ada orang nyamain gak mau bajunya yang cakep kemudian satu saat ada yang menyamain bajunya ganti lagi gak mau ada yang nyamain watulul amali panjangnya angan-angan angan-angan dunia wakana sirriyu dan adalah siri sakati rahimahullah ta'ala yakub dia berkata innal haya'a sesungguhnya malu walunsa jinak kepada Allah senang kepada Allah ya trukonil kolba keduanya dapat mengetuk hati maksudnya dapat menundukkan hati maka jika didapati ya keduanya itu malu dan jinak fihi di dalam hati azudu wal warau khot hatta maka sifat suhud dan warau ya dia ya duduk keduanya ya hingga bertengger hatta emang enaknya fazudu wal warau hatta gitu tapi gak apa-apa gini jadi jika dicatat sedikit redaksinya sedikit sulit pahamnya sedikit sulit dicatat maka jika didapati keduanya maka jika didapati iya keduanya ya tas alif menunjukkan tasnya menunjukkan tasnya siapa haya wal unsu dan jinak ada keduanya dimana fi di hati maka ketika keduanya ada di hati azudu wal warau hatta maka sifat suhud sifat orang ya dia ya hinggap keduanya di hati jadi berpasangan jadi berpasangan berarti kalau ada haya ada unsu maka zuhud warau ada wa illah jika enggak jika enggak ada sifat haya enggak sifat unsu enggak ada di hati rohilah maka keduanya pergi zuhud dan warau ya dicatat itu surahnya sedikit susah ini kalau udah denger keterangan saya mungkin gampang ya catat kenapa saya juga nyari jalangan kini apa maksudnya apa maksudnya begini menaknya disini pakai fazudu pakai wa alamatul mustahid tapi enggak apa begini semua redaksinya begini semua saya pereksain di di apa di internet saya pereksain redaksinya begini semua berarti enggak salah cetak memang begini di youtube di google google kan banyak cetakannya cetakan yang dulu saya kalau kadang banyak cetakan yang kurang tepat lihat aja di google cetakan benar gaya banyak cetakan-cetakan macam-macam dulu yang lama untuk kita punya kitab di rumah ada lagi lihat lagi kalau dia cetakannya jadi khaya dan unsuk berpasangan kepada zuhud dan wala dan bermula tanda orang yang malu adalah tidak jatuhnya pada malu pada dosa ini tanda orang yang malu berarti apa orang yang ya enggak malu orang yang orang yang berbuat dosa itu enggak tahu malu tapi dosa yang bagaimana aku katakan mudah-mudahan yang dimasuk dengan tidak jatuh dalam dosa adalah tidak terus menerus begitu kalau berbuat dosa semua manusia itu memang tobiatnya manusia itu tempat salah dan lupa manusia tempat salah dan lupa pasti bermuat tapi ada yang senantiasa ada yang kagak jadi beliau berikan catatan disini la'allal murodah bi'adamil lukui adamul israr maksudnya enggak senantiasa wakad su'ilah sayidu sungguh telah ditanya Tuhan pu'ali al-mir sofi rahim allahu ta'ala an-ma'na kawli tentang mana perkataan mereka layakunul muridu tidak adalah seorang murid mustakiman istiqomah fitobati dalam taubat harta sehingga layak tuba sehingga tidak menulis alih atasnya malaku shimali oleh malekat kiri zanban akan dosa ishrina sanatan 20 tahun jadi tidaklah seorang murid istiqomah dalam taubat sehingga tidak menulis atasnya oleh malekat kiri malekat yang di sebelah kiri akan satu dosa 20 tahun halil murah muradu apakah ini maksud anna hu bahwasannya layak ma'siyatin amlah apakah ini maksud bahwasannya dia tidak jatuh dalam ma'siyat sama sekali amil muradu ataukah yang dikehendaki anna hu bahwasannya layus sirru dia tidak senantiasa bahkan dia tobat dan istiqbar atas dosa atas segera maka dia berkata yang dimaksud yang kedua tidak senantiasa bahkan dia tobat dan istiqbar karena manusia tidak akan ada yang tidak punya dosa semua punya dosa bahkan nabi adam hanya dosanya cuma dosanya dosa tingkat kelas nabi adam yang kalau kita tidak dosa kalau beliau dosa apa minhasanatil abrol wasayatil mukarrobin kalau sama orang ya abrol cakep sama mukarrobin jelek kalau kiai minum es sambil jalan kaki gitu pantas gak enggak pantas kalau orang biasa pantas gak pantas itu dia begitu paham dia itu minhasanatil abrol wasayatil mukarrobin makanya kita kalau sudah jadi ustad yang dipanggil ustad dipanggil kiai ngepasin diri apalagi tidak pendek kekuatan aurat haram nonggrong di depan balik bangojek duduk kita ayat iya 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 enggak pantas pantas itu jangan dikerjain jadi mawas diri kalau ustad ngapain yang bagus kalau Tuhan Najib yang bagus pantas diri kita dosanya kehapus halal asari atas bekasan bekasannya keapus semua itu maksudnya mereka tidak dapatkan itu dosanya maka mereka tidak dapatkan sedikitpun yang ia tulis itu maksudnya yang tadi yang 20 tahun itu maksudnya begitu kenapa karena bahwasannya dia tinggal lebih daripada satu waktu la'alal abda mudah-mudahan hamba itu dia bertobat dan dia beristighbar maka bila seorang hamba menyesal dan diistighbar tarokal maka malaikat meninggalkan catatan dosa mencatat dosa catatan dosa tinggal istighbar taubat summa kemudian tidaklah sunni annal malakaini bahwasannya dua malaikat layak tubani tidaklah kedua yang menulis illal ma'asyal ka'uliyata wal fi'aliyata kecuali maksiat yang bangsa perkataan dan perbuatan jadi maksiat perkataan maksiat perbuatan ini yang ditulis oleh malaikat jadi kalau hati malaikat tidak tahu apabila melapaskan dengan kalimat itu oleh sohibnya oleh pelakunya atau ia berkata aku telah melakukan demikian demikian mereka itu mengetahui apa yang mereka lakukan jadi apa yang mereka lakukan berarti sifatnya apa perbuatan yang tampak yang zohir dan ilmu pengetahuan itu tidak mencatat ilmu tidak mencatat maka pahamnya oleh jadi ilmu itu tidak tahu karena sifatnya di hati malaikat tidak tahu jadi yang di hati malaikat tidak tahu maksiat kita di hati mereka tidak tahu mengetahui kita di dalam hati ilmu kita di dalam hati kita malaikat tidak tahu Allah yang tahu niat malaikat tidak tahu Allah yang tahu jadi malaikat tidak bisa tembus ke hati kita apalagi manusia saya tahu hatinya Allah yang mencatat ketinggian mereka iya mereka saja mengetahui itu tahu saya tahu hatinya kan ada orang begitu Wallahu'alam misal